Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita Satu TV, saya Kevin Egan Presiden Joko Widodo memberitakan agar warga di wilayah yang terdampak asap tebal segera dievakuasi ke tempat-tempat yang terbebas dari kabut asap Evakuasi ini diprioritaskan bagi golongan rentan, yakni bayi, anak-anak, perempuan, dan manula Mantan Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, penuhi panggilan KPK untuk diperiksa Rio Capella diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan kasus dana bantuan daerah sumut di Kejaksaan Agung Partai Hanura secara resmi memberhentikan anggota DPR dari Partai Hanura, Dewi Yassin Limpo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Setelah diperhentikan dari Kepengurusan Hanura, keanggotaan Dewi di DPR juga akan dicobot Dialog Prime Time Talk hari ini bertajuk Siapa was-was reshuffle 2? Berita Satu News Channel lepas ngasihkan lewat live streaming di Berita Satu TV dan First Media Group Berita Satu News Channel lepas ngasihkan lewat live streaming di Berita Satu TV dan First Media Group Terima kasih.